Haul ke-50 Presiden Pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, diperingati dengan cara berbeda di tengah pandemi COVID-19. Di Kota Blitar, para tokoh dari Lintas Agama melakukan doa bersama di sekitar pusaran Makam Bung Karno yang berada di Kelurahan Bendokerit, Kota Blitar. Satu persatu umat beragama memanjatkan doa sesuai dengan keyakinan dan agama yang mereka anut. Seperti umat Islam, umat Katolik, dan umat Hindu, mereka mendoakan arwah Bung Karno yang juga sebagai bapak pemersatu bangsa Indonesia. Dalam doa bersama dilakukan dengan tetap mengedepankan protokol COVID-19. Heru Santoso, pengelola Makam Bung Karno mengatakan, prosesi memperingati Haul Bung Karno yang ke-50 tahun ini dilakserakan sejak pagi mulai pembacaan Al-Quran yang diteruskan dengan doa lintas agama dari beberapa umat beragama di Kota Blitar. Pembacaan Al-Quran yang ke-50 tahun ini memang kegiatan ini tidak sampai dengan tahun-tahun yang lalu seimbang dengan adanya COVID-19 sehingga tetap kita laksanakan mulai tadi pagi tanggal 20 jam 5 dilaksanakan acara Semahan Al-Quran. Kemudian setelah itu dilanjut dengan doa lintas agama mulai dari agama Kristen, kemudian agama Katolik, kemudian Buddha, Hindu, dan Kowucu. Sementara tidak seperti tahun sebelumnya, tidak nampak pengunjung yang memadati Makam Bung Karno untuk berziarah. Dari Blitar, Muhammad Timron Danu melaporkan.